Intro Tanda bukti ada gak contoh omnya? Nanti gak di bawah? Tanda bukti terdaftar Setelah selesai administrasi Calon pemilik diisi oleh Bang Barli biasanya Ada Tanda bukti terdaftar Nah Saya tanya Ini tanda bukti terdaftar ini untuk Satu orang pemilih atau bagaimana? Yang kedua Perlukah spandung Pelatikan Pan Parwi itu Yang ketiga Saya misalkan kita Petugas Pantari TPS 1 Membawa data TPS 1 Berarti yang wajib mencoklit adalah Saya betul? Seketir Pak? Yang kedua misalkan Pak Sakum Pantari TPS 2 Gue membawa data pemilih TPS 2 Yang wajib mencoklit adalah Pak Sakum Seperti itu Nah seperti ini kasihnya Mengenai keluarga terbisa Keluarga terbisa Keluarga memang doken Keluarga memang doken Anak papa sebenarnya Anak papa Nah Nah Sing teluk Anak TPS CJ Berarti si wajib mencoklitkan kita Ya Nah Sing CJ Ini TPSnya Mak Sakum Berarti yang wajib mencoklitkan adalah Mak Sakum Seperti itu Nah Tolong stikernya Pak Ditanggungkan Nah Seperti itu Pak Nah Berarti Ini Pak Orang tinggi Ini Pak Saya kan otomatis Menulis di stiker Nah Disitu kan saya tulis Tiga Karena di saya cuma ada Tiga Sesuai dengan TPS Satu Misalkannya Seperti kan TPS Satu Kayak Jarekan Jarekan Pak Bisa Bisa pindah Ya Link CJ Karena Kalau keluarga Misalnya Ini Kasakum Makanya Kandor Kandor Orang Bagi Stiker Orang Senyoblit Cukup Yang kode Delapan Itu Tidak Pak Stiker Yang kode Delapan Itu Pindah Sama Perlakunya Dengan orang Yang sudah Ninggal Ingat masih Hitungannya Jika Pantarli di Kecamatan Pontal itu paling enak Bener Pantarli di Kecamatan Pontal itu paling enak Bisa pangkatin sekarang Mau dikasih contoh Coba Pantarli di Kecamatan Pontal itu paling enak Berarti Berarti Dihapus Jadikan pemilihan baru Nah Stikernya itu ada di Kelepian Bukan di Begandikan Karena saya tinggal di Begandikan Domicili Nama di Kelepian Melutur Dua Berarti Dihapus Jadikan pemilihan baru Nah Stikernya itu di Kelepian Tapi yang diberikan Stikernya itu di Pantarli TPS 3 Makan di tempat Kalau mau kasih makan Kita silahkan kebapak Saya takut Terima kasih Akhir berkala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus naik Udah-udah Terus 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 Tadi sebenarnya Udah di Terangkan ya Sama kaknya Ada ya Nah yang pertama Ini lebih Lebih ke ini nih Tadi Udah Jadwal koordinasi Dengan RT RW Atau Nama lain Maksudnya seperti ini Pantarlih itu Diusahakan Untuk Awal Kerja mereka Di lapangan Jika sudah Dilantik itu Tolong yang pertama Hubungi RT RW Kalau bisa Di situ Semua nama Disebutkan Maksudnya Diberiksa Satu-satu Dengan RT Kalau RT RW Kan tahu Semua ya Biasanya Biasanya tahu Semua berikutnya Nah Di situ mungkin Pantarlih bisa Pantarlih bisa Saling Saling koordinasi Dan Diberiksa